Kekuatan Kaisar Dewa Bintang 4 Kekuatan kuno ini tidak bisa diremehkan. Tetua tamu telah menjadi Kaisar Dewa Bintang 2. Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak 2 bintang dalam sekejap. Dia telah menjadi Kaisar Dewa Bintang 2 begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari tetua tamu. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan yang lainnya semuanya menoleh dengan kaget ketika mereka merasakan kekuatan yang dikeluarkan Feng Wuchen. Apakah ini kekuatan kuno? Dia juga memiliki begitu banyak artefak Dewa kelas 9. Dia benar-benar sesuatu. Huang Ying juga agak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Wuchen. Semakin besar kekuatan yang dikeluarkan Feng Wuchen, semakin kuat niat membunuh Huang Ying. Bunuh dia, bunuh Feng Wuchen, dan Overgod akan memberimu hadiah besar. Huang Ying berseru. Begitu Huang Ying selesai berbicara, banyak kultifator kuat segera menyerah dan menyerang Feng Wuchen. Meskipun kelompok yang dipimpin oleh Huang Ying sangat menakutkan, mereka kalah jumlah dibandingkan para ahli dari Istana Ilahi. Mereka harus membunuh Feng Wuchen terlebih dahulu. Tujuan mereka kali ini adalah membunuh Feng Wuchen. Selama mereka membunuh Feng Wuchen, mereka bisa mundur. Hun Zhang, lindungi tetua tamu. Huang Fu Yan berseru. Desir, 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 desir. Sosok hitam melintas dengan kecepatan kilat, dan lebih dari selusin kaisar ilahi dan yang mulia terbunuh dalam sekejap mata. Siapapun yang berani menyentuh tetua tamu akan mati. Hun Zhang berkata dengan dingin. Dia muncul di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap mata, menakuti semua ahli yang telah menembak. Mereka semua adalah semut di hadapan Yang Mulia Ilahi Bintang Sembilan. Hun Zhang, lawanmu adalah aku. Kata Yang Mulia Ilahi Bintang Sembilan dengan bangga. Kehadiran menakutkan mengunci Hun Zhang. Kehadiran yang luar biasa itu menggetarkan jiwa. Yan San, Hun Zhang melirik orang yang berbicara dengan dingin saat kehadirannya melonjak ke langit. Dia berkata, Komandan Yang, tolong pastikan keselamatan tetua tamu. Lima Yang Mulia segera tiba di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap. Pemimpinnya adalah Komandan Yang. Dia adalah Yang Mulia Ilahi Bintang Tujuh dan sangat kuat. Hun Zhang menyerang Yan San tanpa ragu-ragu. Tampaknya mereka adalah rival lama. Bunuh Feng Wuchen bagaimanapun caranya. Yan San memanggil dan menyerang Hun Zhang, menolak untuk mundur. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Tinju Hun Zhang dan Yan San bertabrakan. Dengan ledakan tersebut, riak-riak energi yang dahsyat menyapu dengan dahsyat. Para penggarap yang bertempur di dekatnya semuanya terpesona. Huff. Hun Zhang. Aku akhirnya punya kesempatan untuk membunuhmu. Yan San mencibir mengejek. Benar-benar. Menurutku kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Hun Zhang berkata tanpa emosi. Dia menghadapinya secara langsung dalam bentrokan yang kejam tanpa tekanan sama sekali. Yan San mencibir dengan nada menghina. Kamu akan tahu sebentar lagi. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertempuran sengit pun terjadi. Yan San menyerang sekuat yang dia bisa, melepaskan rentetan serangan. Hun Zhang menolak untuk mundur, bentrok langsung dengan Yan San. Kekuatan tabrakan mereka menyapu dengan kekuatan yang menghancurkan, menghancurkan ruang angkasa tanpa ampun. Hun Zhang benar-benar tidak lemah. Dia tidak jauh dari menjadi seorang Overgod. Sepertinya aku perlu membantunya. Overgod Extra adalah porsi kekuatan ekstra, pikir Feng Wuchen sambil menghela nafas takjub pada kekuatan dari kediaman ilahi sekali lagi. Banyak yang mulia dan kaisar ilahi mencoba segala yang mereka bisa untuk mendekati Feng Wuchen. Para ahli kediaman ilahi melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Aku akan membantumu. Ini adalah prasasti jimat untuk meningkatkan kekuatan. Feng Wuchen tersenyum. Dia melepaskan api gelap, dan prasasti jimat tingkat dewa yang kuat terus-menerus terbang keluar dari tangan Feng Wuchen. Prasasti jimat tingkat dewa, terima kasih, tetua tamu. Para ahli kediaman ilahi sangat gembira. Dengan bantuan prasasti jimat tingkat dewa, kecakapan bertarung mereka meningkat drastis. Prasasti jimat tingkat dewa terbang satu demi satu seolah-olah tidak ada habisnya. Dengan bantuan prasasti jimat tingkat dewa, kecakapan pertempuran para ahli kediaman ilahi meroket. Membunuh. Niat bertarung para ahli tempat tinggal ilahi melonjak seiring dengan meningkatnya kekuatan bertarung mereka. Mereka terus-menerus berteriak kegirangan saat kehadiran mereka benar-benar membuat para ahli di aula utama kewalahan. Untuk sesaat, mereka benar-benar memaksa para ahli di aula utama untuk terus mundur. Korban mereka meningkat pesat. Boom-boom-boom. Berdengung. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sengit, banyak korban jiwa. Ledakan yang memekakan telinga mengguncang sekeliling saat energi destruktif terus melonjak. Para siswa yang bersembunyi di Crystal Palace bawah tanah dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan mengerikan dan suara pertempuran yang intens, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak semudah itu untuk dihadapi. Feng Wuchen mencibir saat niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Desir, 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 desir. Feng Wuchen melancarkan pembantaian tanpa ampun dengan embryo pedang. Semua orang di bawah Kaisar Dewa Bintang 4 digorok lehernya dalam satu pukulan oleh Feng Wuchen. Metodenya sangat kejam. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Dewa Bintang 4 secara instan. Bagaimana ini mungkin? Banyak ahli yang takut dengan metode kejam Feng Wuchen. Feng Wuchen mampu membunuh Kaisar Dewa Bintang 4 secara instan meskipun level mereka sama dan dia telah meningkatkan kekuatannya melalui cara eksternal. Teleportasi tidak mungkin untuk dicegah. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh mereka, dia bahkan tidak perlu membuang waktu. Bahkan Kaisar Dewa Bintang 5 dan Kaisar Dewa Bintang 6 langsung dibunuh oleh Feng Wuchen dalam pertempuran dengan para ahli alam kediaman ilahi. Mereka yang berada di bawah Kaisar Dewa Bintang 5, mundur. Hindari orang-orang di kediaman ilahi dan pikirkan cara untuk membunuh Feng Wuchen, teriak Huang Ying. Saat dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Gu Tianyang, dia juga mengamati Feng Wuchen. Dalam pertarungan sengit antara hidup dan mati, para ahli di Aula Utama sudah dirugikan dalam hal jumlah. Selain memakan banyak korban, kekuatan mereka juga berkurang drastis. Dari ratusan ahli, hanya tersisa seratus lebih sedikit. Aku khawatir Zan Wuji tidak akan berani memerintahkanmu untuk membunuhku. Sebagai pendeta Aula Utama, kamu sebenarnya berani membawa orang ke sini tanpa izin. Jika Zan Wuji mengetahuinya, dia mungkin akan membunuhmu terlebih dahulu. Feng Wuchen mencibir. Dengan adanya Santong, Dewa Guru Agung dan tujuh Dewa Guru pasti tidak akan berani mengirim orang secara terbuka untuk membunuh Feng Wuchen. Ekspresi Huang Ying sangat suram dan dia tidak bisa berkata-kata. Jelas sekali, Feng Wuchen telah menebak dengan benar. Namun, selama dia tidak kalah, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Gu Tianyang berkata dengan dingin, Huang Ying, kamu masih bisa datang jika kamu pergi sekarang. Huff, hal yang lama, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Huang Ying mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Serangannya menjadi semakin ganas. Meskipun Gu Tianyang juga merupakan Dewa Bintang Tiga, kekuatannya sedikit lebih lemah. Saat pertempuran berlangsung, dia perlahan-lahan dirugikan. Gu Tianyang berteriak dengan marah, kamu mendekati kematian. Peng. Wang Wang. Sambil berpikir, api hitam itu diaktifkan kembali. Jari pedang Gu Tianyang menyentuh embryo pedang, dan embryo pedang menyala dengan api hitam. Kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar. Api ilahi. Ekspresi Huang Ying berubah drastis. Desir-desir-desir. Feng Wuchen mengayunkan embryo pedang di tangan kanannya, dan ratusan pedang api hitam mengembun. Ruang di sekitarnya membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, Feng Wuchen mengayunkan embryo pedang, dan ratusan pedang api yang menakutkan ditembakkan dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Cek cek cek. Ah. Kemanapun pedang api hitam lewat, banyak ahli gatirk yang dilahap oleh api hitam. Bahkan jika mereka memblokir pedang api, api hitam menyebar ke tubuh mereka, dan teriakan mereka bergema di kediaman para dewa. Dalam sekejap mata, puluhan ahli gatirk berubah menjadi abu. Kediaman para dewa dan para ahli di aula utama tercengang. Langkah pertama Feng Wuchen sungguh mencengangkan. 2042. Api ilahi ini terlalu mengerikan. Bahkan Kaisar Dewa Bintang V tidak dapat menahannya. Puluhan Kaisar Dewa berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa menjadi Kaisar Dewa Bintang II? Ini praktis adalah Kaisar Dewa Bintang V. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang IV dikombinasikan dengan api ilahi untuk mengeksekusi seni pedang, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Dewa Bintang V. Kekuatan tetua tamu benar-benar sangat kuat. Para ahli dari Divine Manor dan Kuil Utama sangat terkejut. Bahkan yang mulia pun dipenuhi rasa takut terhadap api gagak. Feng Wuchen menatap Huang Ying dengan tatapan mengejek dan mencibir. Yang mulia Huang Ying, masih banyak ahli di Istana Ilahi. Tidak banyak orang yang tersisa. Dari para ahli yang dibawah Huang Ying, kurang dari seratus yang masih bisa bertarung. Kebanyakan dari mereka tewas atau terluka. Dalam pertempuran antara Hun Zhang dan Yan San, kedua belah pihak terluka. Ketiga tetua, Huang Fu dan Yan San, menekan lawan mereka, dan Istana Ilahi berada di atas angin. Bocah busuk ini, Huang Ying sangat marah. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Dia hanya menginginkan Feng Wuchen hidup-hidup. Tunggu sampai aku berurusan dengan Gu Tianyang, lalu aku akan berurusan denganmu. Huang Ying berkata dengan dingin. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di Divine Manor yang bisa menghentikannya. Oh, apakah begitu? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Huang Ying menggigit ibu jarinya dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia berteriak, seni ilahi. Mengamuk darah. Mengamuk darah. Gu Tianyang mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah lamanya sangat serius. Bas, bas. Dengan teriakan itu, kekuatan tempur Huang Ying melonjak dengan liar. Aura yang melonjak meletus dengan liar, dan ruang dalam jarak puluhan ribu kaki bergetar hebat. Mata Huang Ying berkedip merah, dan niat membunuhnya melonjak. Dia benar-benar dalam keadaan mengamuk. Vitalitasnya mendidih. Kekuatannya meningkat, dan sangat mengamuk. Apakah dia menggunakan esensi darah dalam jumlah yang sangat kecil untuk meningkatkan kekuatannya? Feng Wuchen berkata dengan sedikit terkejut. Tuan, ini tidak menggunakan esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi darahnya agak istimewa. Ini mirip dengan berserk, sebuah suara hormat datang dari spanduk haus darah. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Tuan, embryo pedang sudah lama tidak mengisi ulang energinya. Ada banyak esensi darah ahli di bawah ini. Jika kita melahap esensi darah mereka, kita mungkin bisa maju ke artefak suci dasar. Embryo pedang dengan bersemangat mengirimkan suaranya. Tidak perlu terburu-buru. Sekarang bukan waktunya. Tidak ada setetespun darah esensi yang hilang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, kepala istana tidak dapat menghentikannya sama sekali. Penatua Huangfu dan yang lainnya tidak dapat membantu. Jangan khawatir, hal lama ini tidak sederhana. Tawa dingin Chaos Blood Devil tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen tidak menjawab, tapi dia memilih untuk mempercayainya. Hun Zhang menoleh dan berkata dengan terkejut, kekuatannya benar-benar meningkat begitu banyak. Dia sudah mendekati puncak Overgod Bintang 3. Huff! Jaga dirimu! Mati! Yan San berteriak dengan marah. Dia segera melancarkan serangan sementara perhatian Hun Zhang teralikan. Dasar bajingan tak tahu malu. Hun Zhang mengutup dengan marah. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat untuk menghindari serangan fatal tersebut. Hati-hati! Kepala istana! Huang Fu Yan berseru. Gu Tianyang! Ayo! Huang Yue berteriak dengan marah dan menembak dengan kejam. Serangannya sangat kejam. Sangat cepat! Wajah Gu Tianyang berubah drastis. Dia segera berseru, perlindungan jiwa. Terobosan! Huang Yue tiba dalam sekejap. Dengan marah, dia melayangkan pukulan. Itu sangat kejam. Ledakan! Retakan! Menyembur! Tinju Gu Tianyang menghantam perisai energi dengan keras. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan perisai energi. Pada saat yang sama, dampaknya menyebabkan Gu Tianyang memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar. Kepala istana, Huang Fu Yan dan para tetua serta tutor lainnya memucat karena ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Huff! Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Huang Yue berkata dengan nada menghina. Setelah itu, dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan dingin dan mematikan. Dia menembak tanpa ragu sama sekali. Dia bergerak sangat cepat. Feng Wu Chen, serahkan hidupmu. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya. Huang Yue berteriak dengan marah seolah-olah dia sudah bisa melihat Feng Wu Chen terbunuh. Oh tidak, hati-hati, tetua tamu. Hun Zhang berteriak dengan panik. Tamu yang lebih tua, lari. Komandan yang berseru, yang mulia segera tiba di hadapan Feng Wu Chen dengan cepat. Feng Wu Chen menyeringai saat melihat itu. Seringainya membuat heboh, seolah-olah dia sedang menunggu Huang Yue menyerahkan dirinya kepadanya. Desir. Pada saat ini, pilar energi biru melesat dengan kecepatan kilat. Dengan ledakan yang menusuk telinga, ia langsung melewati Huang Yue dan dengan paksa menghentikannya. Bajingan tua, apakah kamu bosan hidup? Huang Yue melirik ke arah Gu Tianyang yang terluka dengan kejam setelah dihentikan. Sinar niat membunuh yang kejam melintas di mata Gu Tianyang. Dia memadatkan energi yang menakutkan dan kehadiran yang melonjak menyapu. Dia berseru. Huang Yue, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar mengira aku bukan lawanmu? Bajingan tua, karena kamu sangat ingin mati, Aku akan memenuhi keinginanmu. Huang Yue berteriak dengan marah dan menyerang Gu Tianyang. Tamparan. Gu Tianyang menatap Huang Yue dengan tatapan kejam dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia kemudian berseru, penjara tertinggi. Membuka. Penjara tertinggi. Huang Fu, Yan Zhang, dan yang lainnya memucat karena ketakutan. Bersenandung. Bersenandung. Tubuh Gu Tianyang bersinar dengan cahaya biru. Tiga cincin energi biru muncul dan menjebak Gu Tianyang. Satu di atas, satu di bawah. Setelah itu, cincin energi hancur satu demi satu, dan energi yang sangat menakutkan melonjak. Apa? Ekspresi Huang Yue berubah drastis. Dia segera berhenti, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Tuan Prefektur telah meningkat. Apakah penguasa Prefektur menggunakan penjara untuk menyembunyikan budidayanya? Mata Feng Wu Chen membelalak. Para ahli istana ilahi semuanya terkejut. Seperti yang dikatakan oleh Chaos Bloodfin, Gu Tianyang tidaklah sederhana. Saat penjara tertinggi disingkirkan, aura Gu Tianyang langsung melonjak ke tingkat dewa tertinggi bintang lima. Sangat menakutkan. Ruang dalam radius beberapa ratus ribu meter bergetar hebat. Dewa bintang lima. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan tua ini menjadi overgot bintang lima? Bola mata Huang Yue hampir keluar. Para ahli di aula utama semuanya mundur ketakutan. Mereka sudah berpikir untuk mundur. Mereka tidak lagi berminat untuk bertarung. Tidak peduli seberapa kuatnya Huang Yue, dia tetaplah eksistensi seperti semut di hadapan overgot bintang lima. Pemimpin prefektur sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Kami sebenarnya tidak mengetahuinya bahkan setelah bertahun-tahun. Hun Zhang menatap Gu Tianyang dengan tidak percaya. Hah! Gu Tianyang melirik Huang Yue yang ketakutan dengan tatapan kejam. Dia mendengus dingin, dan dia tiba-tiba menghilang dengan cepat. Huang Yue terkejut. Dia takut pada dirinya sendiri. Dia buru-buru berseru, perisai Yuan ilahi. Ledakan. Menyembur. Sebelum dia bisa memadatkan penghalang energi, tiba-tiba terjadi ledakan. Darah menyembur dari mulut Huang Yue saat dia menatap dadanya dengan sangat ketakutan. Sebuah lengan telah dengan kuat menembus jantung Huang Yue. Kecepatan Gu Tianyang sangat menakutkan. Pada saat itu, hati Huang Yue tertusuk oleh pukulan Gu Tianyang bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Ketika mereka melihat ini, Kaisar Yang Saledan Yang Mulia di Aula Utama melarikan diri ketakutan. Mereka tidak peduli dengan nyawa orang yang terluka. Kamu, kamu sebenarnya menyembunyikan basis kultifasimu, kata Huang Yue dengan ketakutan. Dengan itu, Huang Yue tewas di tempat. 2043 Bayangan Kaisar tidak pernah menyangka Gu Tianyang menyembunyikan tingkat kultifasi aslinya. Hanya ketika dia terbunuh seketika, bayangan Kaisar menyesalinya. Gu Tianyang perlahan menarik kembali lengannya. Darah mengalir keluar dari tubuh Emperor Shadow, dan dia terjatuh. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meremehkan musuh manapun karena kamu tidak tahu seberapa besar musuhmu bersembunyi. Oleh karena itu, aku selalu memperingatkan murid-muridku untuk tidak sombong dan tidak meremehkan musuhnya. Emperor Shadow, kamu terlalu sombong dan diremehkan. Musuhmu, kata Gu Tianyang dengan tenang sambil melihat ke arah bayangan Kaisar yang jatuh. Selain Huang Fu, Yan, dan dua tetua lainnya, ratusan ahli dari tempat tinggal spiritual, termasuk para guru, semuanya terkejut. Mereka menatap Gu Tianyang dengan linglung tanpa berkedip. Tetua tamu, apakah kamu baik-baik saja? Gu Tianyang bertanya sambil menatap Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, dia menggunakan penjara tertinggi untuk menekan tingkat kultifasinya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tempat tinggal spiritual begitu kuat. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Kepala suku bahkan tidak menggunakan harta karun darmanya ketika dia bertarung dengan bayangan Kaisar. Kekuatan tempurnya harus sebanding dengan Dewa Bintang 6. Sulit dipercaya bahwa kepala suku menyembunyikan dua bintang dengan tingkat kultifasinya, tebak Feng Wu Chen. Tuan, ini waktunya. Embryo pedang berkata dengan penuh semangat melalui transmisi suara. Pergi. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan embryo pedang itu terbang keluar. Ia dengan rakus melahap esensi darah para ahli yang telah meninggal. Embryo pedang berubah menjadi sinar cahaya berwarna merah darah dan berkedip dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu menit, esensi darah ratusan ahli telah habis dimakan. Tuan, esensi darahnya sangat kuat. Setelah dimurnikan sepenuhnya, pasti akan maju ke senjata suci tingkat pemula, kata embryo pedang dengan penuh semangat. Saya harap begitu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dia sangat menantikannya. Setelah embryo pedang berkembang menjadi senjata suci tingkat pemula, kekuatan tempur Feng Wu Chen pasti akan meningkat pesat. Desir. Feng Wu Chen mengaktifkan api hitamnya. Dengan lambayan tangannya, ratusan api hitam keluar. Dalam sekejap, semua mayat ahli dari kuil utama dibakar menjadi abu. Mengangkat pedang. Pedang darah tamu sesepu itu sangat tidak biasa. Dengan aura haus darah yang mengerikan, itu jelas bukan artefak ilahi. Ini jelas merupakan artefak sein. Mungkinkah itu satu dari sepuluh ribu embryo pedang? Gu Tian yang menebak. Bahkan dia tidak berani mempercayai apa yang dia duga. Patriark, bagaimana kita harus menangani orang-orang yang terluka ini? Hun Zhang bertanya dengan sopan. Kepala istana, tolong ampuni aku. Kami hanya mengikuti perintah. Kami tidak berani melanggar. Seorang ahli dewa tertinggi yang terluka parah memohon belas kasihan. Kepala istana, tolong ampuni aku. Tuan rumah, tolong selamatkan hidupku. Para ahli yang terluka semuanya memohon belas kasihan karena ketakutan. Terlalu banyak korban jiwa tidak ada artinya. Pertempuran besar hanya akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Biarkan mereka tinggal di kediaman ilahi untuk memulihkan diri. Setelah pulih, mereka bisa pergi. Gu Tian yang menghela nafas. Dia benar-benar tidak tega melakukan ini. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hati seorang bodhisattva. Jika itu adalah Feng Wuchen, tidak satupun dari orang-orang ini yang akan selamat. Selama itu adalah musuh, Feng Wuchen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia, kepala keluarga, ucap Hun Zhang dengan sopan dan tidak membantah sama sekali. Terima kasih, Tuan Prefektur. Terima kasih, Guru Prefektur. Semua ahli yang terluka bersujud dan berterima kasih padanya. Mereka benar-benar berhenti khawatir. Apakah kamu tahu perintah siapa yang diikuti Huang Ying? Feng Wuchen memandang Dewa Tertinggi dan bertanya. Kami tidak tahu. Yang mulia Huang, Ying hanya mengatakan bahwa itu adalah perintah Overgod, jawab Dewa Tertinggi dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani ragu sama sekali. Sebagai seorang yang mulia di Aula Utama, mustahil bagi Huang Ying untuk tidak mengetahui keberadaan Santong. Mengapa Huang Ying cukup berani untuk membawa seseorang kemari ketika Tujuh Overgod gemetar ketakutan? Bahkan lebih tidak mungkin bagi Zhang Wuji untuk mengirim seseorang dari Aula Utama ke tempat terbuka, jadi mengapa Huang Ying membuang nyawanya seperti itu? Feng Wuchen berpikir, dia tidak dapat memikirkan alasannya. Tuan, ada kemungkinan lain. Dia tahu itu mustahil, tapi dia tetap melakukannya. Menyebabkan sejumlah masalah pada musuh juga merupakan sebuah bentuk strategi, kata mata dewa itu. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia menjawab diam-diam, dia menduga mustahil bagiku untuk mencurigainya, namun Zhang Wuji terpaksa melakukan itu. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan mengabaikan hal ini. Zhang Wuji benar-benar seekor rubah tua yang licik. Tidak peduli perintah siapa. Bawa pergi, Gu Tianyang melambaikan tangannya. Kaisar perang telah mengambil tindakan. Para Overgod pasti akan mengirim orang untuk menghadapi kita juga. Mungkin lain kali dia akan menjadi musuh yang lebih kuat, jadi kita tidak boleh gegabuh. Tetua tamu, demi keselamatanmu, para dewa, Manor akan mengirim orang untuk secara diam-diam melindungi Aula Dewa Naga, kata Huang Fu yang tegas. Tidak perlu untuk itu, Feng Wuchen tersenyum tipis, formasi teleportasi akan selesai tidak lama lagi. Orang-orang di Aula Dewa Naga adalah keluarga, saudara laki-laki, dan teman yang paling dipedulikan Feng Wuchen. Jika ketujuh Overgod berani mengirim orang untuk menyerang Aula Dewa Naga, Feng Wuchen akan menyuruh Santong memusnahkan mereka semua. Tentu saja, Feng Wuchen tidak akan membiarkan Santong ikut campur jika bukan karena keadaan khusus. Dengan bantuan senior Santong, tidak perlu khawatir tentang Aula Dewa Naga, Gu Tianyang mengangguk. Gu Tianyang mengangguk. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, Hun Zhang, segera kirim pesan ke Menara Ilahi, Markas Besar, dan Monyet Ilahi. Beritahu mereka untuk berhati-hati. Iya, jawab Hun Zhang sopan dan langsung menghilang dalam sekejap. Patriark, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Aku akan menyerahkan Sisa Cloud dan yang lainnya kepada Patriark dan Tetua untuk mengawasi budidaya mereka. Jika tidak ada yang salah, Sisa Cloud pasti akan menjadi alkemis God King di masa depan. Beberapa hari, saya pasti akan hadir di konferensi alkemis, kata Feng Wuchen. Dia bergegas kembali untuk memeriksa budidaya orang-orang di Aula Dewa Naga. Embryo pedang telah melahap begitu banyak darah esensi, jadi Feng Wuchen juga berharap bisa menjadi artefak suci secepatnya. Setiap kekuatan berarti peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua tamu. Harap berhati-hati, Gu Tianyang mengangguk. Jangan khawatir, Feng Wuchen tersenyum tipis sebelum pergi dengan cepat. Begitu Feng Wuchen pergi, Gu Tianyang berkata, keluarkan murid-muridnya. Segera, Zuo Tianchen, Remnan Cloud, dan yang lainnya bergegas keluar dengan putus asa. Patriark, Bagaimana kabar kepala sekolah? Si Saklaut bertanya dengan cemas. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Jangan khawatir, kepala sekolah baik-baik saja. Dia sudah kembali, Gu Tianyang tersenyum tipis. Itu hebat. Si Saklaut dan yang lainnya benar-benar lega. Mereka juga tersenyum. Saya pasti akan membuktikan kepada Anda di konferensi alkemis bahwa saya pasti tidak lebih buruk dari murid-murid Anda. Zuo Tianchen mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan kembali ke istananya. Di puncak gunung dekat kediaman ilahi, Gu Ying diam-diam muncul. Aku tidak menyangka Gu Tianyang tua itu menyembunyikan kekuatan sekuat itu. Aku salah perhitungan dan meremehkan kediaman ilahi, Spirit Shadow mencibir sinis. Tetapi kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen berada di luar imajinasiku. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia berhasil menembus Kaisar Dewa Bintang 2. Jika dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga, bahkan Kaisar Dewa Bintang 5 pun mungkin tidak akan mampu melakukannya. Bunuh dia, Spirit Shadow bergumam. Inilah yang paling dia khawatirkan. Jika saya tidak menyingkirkan Feng Wuchen secepat mungkin, saya khawatir dia akan menerobos ke alam Dewa tertinggi dalam waktu kurang dari dua tahun. Mata Spirit Shadow bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. 2044 Di Aula Utama Kuil Utama Guihing muncul dalam diam dan dengan hormat berkata, Tuan yang berdaulat, Huang Ying telah dikalahkan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Zanwuji tidak berubah sama sekali. Kemudian, ia berkata, setelah pertempuran ini, mereka pasti akan memperkuat pertahanan mereka. Istana ilahi, pagoda ilahi, markas besar, dan klan monyet ilahi juga akan membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Tuan, Anda memiliki pandangan jauh ke depan. Hun Zang telah pergi untuk memberitahu pagoda ilahi, markas besar, dan klan monyet ilahi, kata Guihing dengan hormat. Kirimkan perintah segera, awasi keempat kekuatan itu. Bunuh siapa saja yang ada hubungannya dengan empat kekuatan itu. Singkirkan mereka sepenuhnya. Perintah Ye Tian Chong, wajah lamanya sangat suram. Zanwuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak benar. Jangan lupakan pembunuh Dewa. Kekuatan ini sangat menakutkan. Kita tidak bisa membuat mereka khawatir. Pertempuran tidak bisa menyebar ke alam ilahi lain, dan kita tidak bisa biarkan alam luar angkasa ilahi mengetahui hal ini. Tetua Agung, pagoda ilahi, klan monyet ilahi, dan markas besar memiliki hubungan yang baik dengan banyak kekuatan di tujuh alam ilahi. Tidak akan mudah untuk melenyapkan mereka semua. Selain itu, ada juga ahli kuno santong. Mereka mungkin sudah melakukan persiapan. Niyuan sedang menyiapkan formasi teleportasi, tapi itu belum selesai. Jika tidak, Huang Ying dan yang lainnya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, kata Gui Ying dengan hormat. Gui Ying benar, tidak perlu bermusuhan dengan kekuatan ini, kata Dongfang Yun San dengan serius. Formasi teleportasi Ye Tian Chong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Pagoda ilahi benar-benar bertekad untuk menjadi musuh kita. Huh, mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Sebelum kita menyerang, kita harus menahan santong. Kekuatannya terlalu menakutkan, memikirkannya saja sudah membuatku tidak nyaman. Aku merasa dia selalu memperhatikanku, kata Zan Wu Jingeri. Ketakutannya terhadap santong telah meresap ke dalam tulangnya. Gui Ying, segera kirimkan perintah kepada para Overgod untuk membuka penghalang Overgod dan menutup alam ilahi. Jangan biarkan kekuatan dari berbagai dunia mengirimkan bala bantuan ke Pagoda ilahi, perintah Zan Wu Ji. Ya, saya akan segera melakukannya, Gui Ying berkata dengan hormat dan menghilang secara misterius. Penghalang Overgod, itu ide yang bagus. Tanpa bantuan kekuatan lain, keempat kekuatan itu sendiri tidak akan menjadi ancaman, Dongfang Yun San tersenyum. Ye Tian Chong juga setuju dan berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, dengan terkendalinya Santong, akan mudah untuk melenyapkannya. Su Yuan sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Perang abadi melirik Su Yuan dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia sudah kehilangan kepercayaannya pada Su Yuan. Tuan-tuan, saya akan pamit, kata Su Yuan dengan hormat dan berbalik untuk meninggalkan Ola. Perang abadi dan yang lainnya memandang Su Yuan seolah-olah mereka sedang melihat seorang pengkhianat. Tuan yang berdaulat, apakah Anda ingin saya menyingkirkannya? Hui Tian bertanya dengan hormat. Perang abadi berkata dengan dingin, sekarang bukan waktunya. Dia masih memiliki nilai. Hui Tian, awasi dia. Iya, Hui Tian berkata dengan hormat, dan segera menghilang. Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen segera memasuki lantai lima pagoda semesta. Kultifasimu meningkat begitu cepat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Kakak Feng, kekuatan arah reinkarnasi sangat besar, dan sangat mudah untuk disempurnakan. Hanya dalam beberapa jam, kultifasiku telah meningkat pesat. Menurut kecepatan kultifasi ini, aku akan mampu menerobos setelahnya. Berkultifasi di menara semesta selama sebulan. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia sangat gembira. Pelankan suaramu. Jangan ganggu kultifasi orang lain. Feng Wuchen buru-buru berbisik. Saudara Feng, kekuatan luar biasa ini tidak ada habisnya. Dalam waktu setengah tahun, itu cukup untuk meningkatkan budidaya kita beberapa bintang, kata Kaisar Naga dengan penuh semangat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Lumayan, lumayan, berkultifasi dalam pengasingan selama setengah tahun setara dengan lebih dari sebulan di dunia luar. Mari kita tingkatkan sebanyak yang kita bisa. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan pagoda semesta dan memasuki ruang cincin ilahi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang darah itu terbang keluar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kekuatan esensi darah? Feng Wuchen bertanya. Embryo pedang berkata dengan penuh semangat, Tuan, ada begitu banyak esensi darah, dan kekuatannya sangat besar. Dibutuhkan setidaknya tiga bulan untuk menyempurnakan semuanya. Terlebih lagi, dibutuhkan tiga bulan di dalam cincin ilahi. Tiga bulan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, Tidak bisakah lebih cepat? Sekarang adalah masa kritis. Jika terlalu lama, itu akan merugikan saya. Tanpa kekuatan embryo pedang, Feng Wuchen tidak bisa melepaskan kekuatan kaisar dewa bintang empat. Kecakapan bertarungnya akan sangat berkurang. Tuan, ini adalah batas bawahanmu. Embryo pedang berkata dengan canggung. Tuan, Anda dapat menggunakan klon roh primordial Anda untuk memperbaikinya. Dengan cara ini, satu bulan sudah cukup. Suara penguasa cincin pohon terdengar. Mendengar ini, mata Feng Wuchen berbinar dan dia berkata dengan gembira, ide bagus. Klon roh primordial. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan segera memadatkan selusin klon roh primordial. Pedang dewa naga, sempurnakan semua esensi darah dalam waktu satu bulan. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Tuan, jangan khawatir. Dengan bantuan klon roh primordial, saya jamin semuanya akan disempurnakan dalam waktu satu bulan. Embryo pedang penuh percaya diri. Embryo pedang segera memasuki kondisi penyempurnaan. Klon roh primordial juga memasuki kondisi pemurnian. Feng Wuchen mengeluarkan sejumlah besar harta alam dan batu spiritual ilahi. Dia mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Feng Wuchen tidak berani menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga lagi setelah menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakan harta alam dan batu spiritual ilahi untuk mengolahnya. Kekuatan embryo pedang meningkat begitu cepat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat sambil berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Setelah penyempurnaan gila-gilaan, aura embryo pedang melonjak ke alam yang sangat menakutkan. Apakah ini akan maju? Feng Wuchen penuh antisipasi saat dia melihat embryo pedang yang meledak dengan cahaya berdarah. Ketika jejak terakhir dari esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya, embryo pedang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Cahaya berdarah langsung menutupi ruang cincin dewa. Kekuatan yang sangat kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia sangat menantikannya. Tuan, kekuatan embryo pedang semakin meningkat. Saya sudah bisa merasakan aura artefak suci. Mata dewa terdengar. Sangat bagus. Itu memang bisa berkembang menjadi artefak suci. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Bas, bas. Kekuatan haus darah yang semakin menakutkan meledak. Ruang cincin dewa bergetar hebat. Feng Wuchen juga ikut terguncang. Ini sudah maju. Aura artefak suci. Feng Wuchen sangat gembira. Beberapa menit kemudian, cahaya berdarah yang menyilaukan itu perlahan menghilang. Embryo pedang yang memancarkan cahaya berdarah muncul di depan Feng Wuchen. Embryo pedang telah sepenuhnya berkembang menjadi artefak suci tingkat rendah. Auranya seratus kali lebih kuat. Permukaan pedang berdarah itu juga memiliki lapisan cahaya kemasan samar. Menguasai, itu telah berkembang menjadi artefak suci. Pedang dewa naga terdengar bersemangat. Setelah melahap begitu banyak esensi darah, akhirnya ia berkembang menjadi artefak suci. Feng Wuchen sangat gembira. Dia segera menembak, memegang pedang dewa naga rat-rat dan membubung ke langit. Desir, desir, desir. Segala jenis gerakan pedang yang kuat dilakukan. Bayangan pedang berkedip terus-menerus. Setiap gerakan memancarkan kekuatan jerah yang kuat. Haha, pedang suci itu memang sangat kuat. Feng Wuchen tertawa gembira. 2045 Di cincin ilahi, spanduk haus darah, armor ilahi berlapis ember, armor pertempuran kilin, dan armor pertempuran piton pemakan langit muncul dan memandang ke arah Feng Wuchen. Meskipun pedang dewa naga baru mencapai artefak suci tingkat awal, auranya telah jauh melampaui kita. Jaraknya terlalu besar, kata armor pertempuran kilin. Bahkan jika itu adalah artefak ilahi kuno dengan kekuatan kuno, itu tidak sekuat artefak suci, apalagi artefak suci yang dikembangkan dari embryo pedang, kata Panji haus darah. Meski artefak suci sangat kuat, ia menghabiskan banyak energi. Dengan tingkat kultivasi guru saat ini, dia hanya bisa menggunakan seni pedang dua kali. Jika itu adalah seni suci, dia hanya bisa menggunakannya sekali, kata mata dewa. Semakin kuat artefaknya, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk digunakan. Oleh karena itu, meskipun orang biasa memiliki artefak suci, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Sudah cukup, tak seorang pun dibawa alam kaisar dewa bintang lima yang bisa menandingi guru. Artefak suci terlalu kuat, kata armor pertempuran piton pemakan langit. Desir, desir. Gerakan pedang Feng Wuchen sangat anggun. Lampu pedang berwarna merah darah berkedip terus-menerus. Setiap gerakan ditampilkan dengan jelas. Inti dari seni pedang ditampilkan secara ekstrim. Luar biasa. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira. Kekuatan yang dibawa oleh artefak suci sangat kuat. Itu di luar imajinasi Feng Wuchen. Sekarang setelah dia mengalaminya secara pribadi, dia merasa tak terkalahkan. Setelah beberapa menit, Feng Wuchen berhenti. Dia semakin menyukai pedang dewa naga. Selamat, guru. Pedang dewa naga telah naik ke tingkat artefak suci. Jiwa artefak memberi selamat kepadanya dengan hormat. Jika ada kesempatan, aku akan membiarkan kalian semua naik ke level artefak suci. Bahkan mungkin untuk menggabungkan mereka bersama-sama. Bukan tidak mungkin banyak jiwa bisa hidup berdampingan. Feng Wuchen tertawa gembira. Banyak jiwa untuk hidup berdampingan. Armor pertempuran kilin dan jiwa artefak lainnya terkejut. Jika saya menggabungkan ketiga armor ilahi dan melahap energi dalam jumlah besar, seharusnya tidak sulit untuk maju ke artefak suci. Kesulitannya terletak pada penggabungan armor ilahi. Hal itu mungkin tidak mungkin terjadi di masa lalu. Tapi seiring dengan peningkatan rana alkemisku, seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan armor pertempuran artefak suci, kekuatan pertahanannya terbukti dengan sendirinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia sangat menantikannya. Sambil berpikir, dia mengaktifkan sunai. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti ruang cincin ilahi. Kekuatan mengerikan itu hampir mencekik. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mengaktifkan mata-matahari, tapi aku khawatir aku tidak bisa menggunakan kekuatannya. Artefak suci kuno ini terlalu kuat, tapi aku yakin itu tidak akan menjadi masalah setelah aku mencapainya. Alam Dewa Tertinggi, Feng Wuchen tersenyum. Sekitar enam hari telah berlalu di dunia luar. Besok adalah konferensi alkemis. Waktunya tepat, Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia keluar dari cincin ilahi. Sosok Feng Wuchen Ketua Balai, Luo Jiutian buru-buru membungkuh hormat. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa orang-orang dari puncak bela diri ilahi tidak diperbolehkan menginjakan kaki di aula utama? Beraninya kamu, Feng Wuchen berkata dengan dingin, membuat Luo Jiutian sangat ketakutan hingga dia gemetar ketakutan. Luo Jiutian buru-buru berkata, Hallmaster, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Saya sudah menunggu di aula utama selama tiga hari. Bicaralah, ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Luo Jiutian berkata dengan kaget, Ketua Balai, Kepala Huang Yun dari markas besar telah membawa harta surga dan bumi. Orang-orang di aula naga ilahi semuanya berkultivasi di menara semesta, jadi Kepala Huang Yun tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada mereka. Ke arahku, dia juga mengatakan bahwa formasi teleportasi telah diatur. Ketika Hallmaster keluar dari pengasingan, kamu bisa pergi ke markas. Begitu dia selesai berbicara, Luo Jiutian segera menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen dengan hormat. Apalagi yang ada di sana, Feng Wuchen bertanya. Tetua Agung dari Istana Ilahi datang dan memintaku untuk melapor pada Ketua Aula bahwa konferensi alkemis akan dimulai besok, kata Luo Jiutian dengan penuh hormat. Kamu boleh pergi, kata Feng Wuchen. Luo Jiutian segera meninggalkan Aula Utama. Sambil berpikir, Feng Wuchen memasuki menara semesta. Energi susunan reinkarnasi tidak akan habis. Setelah beberapa waktu, bahkan jika mereka tidak menggunakan manik ilahi penentang surga, mereka akan mampu menerobos ke alam Raja Ilahi. Feng Wuchen tertawa bahagia di dalam hatinya. Setelah sebulan mengasingkan diri, semua orang yang telah melahap energi susunan reinkarnasi telah menerobos ke alam Raja Dewa Bintang 3 dan Bintang 4. Liu Wuchen, Nona Yang, dan Nona Mu akan menerobos ke alam Kaisar Ilahi. Duan Musuan dan Aotian hampir sampai. Su Feng juga meningkat cukup pesat akhir-akhir ini. Tatapan Feng Wuchen menyapu Liu Wuchen dan yang lainnya. Menguasai, Mosuan Tian mendekat dan menyapa dengan hormat. Kaisar Dewa Bintang 2, namun, kultifasimu memang meningkat cukup banyak. Mari kita bicarakan hal ini di luar, kata Feng Wuchen. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Mosuan Tian keluar dari menara semesta. Feng Wuchen dan Mosuan Tian muncul begitu saja di alun-alun kuil Dewa Naga. Bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen bertanya. Terima kasih, guru, karena telah memberikan tubuh tertinggi kepada saya. Setelah mengolahnya, kekuatan murid meningkat pesat. Tubuh fisik saya juga telah diperkuat hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan dan kecepatan saya meningkat pesat. Di bawah bimbingan guru, setelah menyatu kekuatan dan gerakan murid, murid tidak dapat mempercayai kekuatan ledakan ini. Murid belum pernah melihat seni tubuh yang begitu ajaib sebelumnya. Mosuan Tian berkata dengan penuh semangat. Dalam waktu sesingkat itu, kamu mampu memahami esensi tubuh tertinggi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius terbaik. Kamu tidak mengecewakanku. Feng Wuchen menganggup puas. Ayo, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerangku. Lanjut Feng Wuchen. Apa? Serang Tuan. Ini, Mosuan Tian terkejut dan berada dalam posisi yang sulit. Jangan khawatir, serang saja. Gunakan seluruh kekuatanmu. Ini perintah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Ya, hati-hati, guru. Mosuan Tian sedikit mengernyit. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang II langsung meletus dan cahaya ungu menyala. Deng, dengungan. Kekuatan mengerikan mengguncang alun-alun kuil Dewa Naga dan retakan besar seperti sarang laba-laba muncul. Badan tertinggi tingkat ketiga. Mosuan Tian berteriak keras. Kekuatannya tiba-tiba meroket dan auranya berlipat ganda. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang III seperti yang diharapkan dari teknik budidaya tubuh murni. Hanya tubuh tertinggi tahap ketiga saja yang dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang sebanyak satu bintang. Mosuan Tian telah sepenuhnya memahami esensi tubuh tertinggi. Feng Wuchen memuji dalam hatinya. Ledakan. Mosuan Tian menginjak tanah dan dengan ledakan, sebuah lubang yang mengejutkan muncul di alun-alun. Dan Mosuan Tian melesat dengan kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan suara. Tidak mungkin melihatnya dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, Mosuan Tian tiba dalam sekejap dan melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Serangannya sangat dahsyat, dan kekuatan ledakan yang mengerikan membuat orang merasa takut. Sangat cepat, Feng Wuchen terkejut, dan pada saat yang sama, dia mendorong kekuatannya dan meninju. Ledakan. Deng. Dengungan. Dalam sekejap, terjadi ledakan, dan kekuatan kekerasan dan kekerasan langsung membuat Feng Wuchen terbang. Kakinya meluncur di tanah menuju tangga di tepi alun-alun, dan sisa kekuatan yang menakutkan bahkan memecahkan tangga di belakang Feng Wuchen. Kekuatan ledakan macam apa ini? Kekuatan pukulan ini telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang 4. Feng Wuchen terkejut, dan bahkan sulit mempercayainya. 2046. Tidak baik. Menguasai. Melihat Feng Wuchen terbang, Mo Suantian menjadi pucat karena ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Murid tidak bermaksud menyinggung, mohon hukum saya, guru. Mo Suantian segera berlutut dan mengakui kesalahannya. Bangun, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Meskipun dia didorong mundur oleh kekuatan kekerasan, dia tidak melukai Feng Wuchen. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mo Suantian bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatanmu sangat kuat, dan kecepatanmu juga sangat menakutkan. Bisa dikatakan sempurna, kamu juga harus mengetahui kekuatan pukulan itu sekarang. Bahkan jika lawan yang kuat menggunakan sebuah seni dewa, Anda dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan pukulan atau tendangan. Anda seharusnya sudah merasakan kekuatan teknik tubuh. Jika Anda mengembangkannya hingga tahap kesuksesan besar, itu tidak akan kalah dengan seni dewa atau bahkan orang suci seni. N. Murid mengerti. Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Mo Suantian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih. Kultivasi guru juga telah menembus Kaisar Dewa Bintang 2. Baru saja, dia dengan santai menggunakan kekuatannya untuk berbenturan dengan saya. Meskipun dia didorong kembali oleh saya, dia tidak terluka sama sekali. Tubuh guru jauh lebih kuat dari saya. Dan kekuatannya juga di atas kekuatanku. Mo Suantian terkejut. Dengan kekuatanmu saat ini, Kaisar Dewa Bintang 4 jelas bukan lawanmu jika kamu mengeluarkan senjata ilahi, kata Feng Wuchen dengan pasti. Senjata apa yang kamu suka? Feng Wuchen bertanya. Sarung tinju. Saya pernah melihat sarung tinju guru sebelumnya. Mereka sangat kuat, kata Mo Suantian tanpa ragu-ragu. Mengolah teknik tubuh, saya memang menyukai perasaan bertarung dengan tangan dan kaki saya. Feng Wuchen mengangguk, lalu mengeluarkan bahan pemurnian. Dengan membalikkan telapak tangannya, sepasang sarung tinju dan sepatu bot mengembun seolah-olah di sihir. Tuan benar-benar terlalu menakutkan. Di bidang alkemis, saya khawatir dia bahkan lebih menakutkan daripada Tuan penghancur jiwa. Mo Suantian tercengang. Meskipun mereka telah melihat kemampuan penciptaan pikiran tunggal Feng Wuchen sebelumnya, mereka masih terkejut melihatnya lagi. Kekuatan ketiga benda suci ini dapat meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan. Teteskan darahmu padanya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih banyak, guru. Mo Suantian sangat gembira. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang ahli teknik tubuh yang kuat. Jika saya bisa mendapatkan teknik tubuhnya dan menggabungkan keduanya, kekuatan bertarung Anda pasti akan menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Mo Suantian bertanya, Guru, apakah Anda berbicara tentang Cukong? Alam Kaisar Dewa Bintang 4. Jadi namanya Cukong, apakah kamu kenal dia? Feng Wuchen memandang Mo Suantian. Mo Suantian berkata dengan hormat, Guru, murid ini telah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Meskipun dia bukan orang baik, dia sangat baik kepada murid ini. Dia menjagaku seperti saudara sejati. Dari segi tubuh teknik, dia mengajariku banyak hal. Begitu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa melawannya. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Ayo pergi. Ikuti saya ke markas. Melirik susunan teleportasi, Feng Wuchen tidak berencana menggunakannya untuk menuju ke markas. Sebelum pergi, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan energi atribut bumi mengembun. Plaza dan tangga yang hancur segera dikembalikan ke keadaan semula. Saat Feng Wuchen dan Mo Suantian pergi, bayangan hitam diam-diam muncul di kaki kuil dewa naga. Itu adalah Gu Ying. Pa. Gu Ying mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, Seni ilahi. Mutiara Jiwayin. Bola energi hitam seukuran kepalan tangan mengembun. Gu Ying melambaikan tangannya dan melemparkan bola energi hitam ke gunung abadi tempat kuil dewa naga berada. Huff. Gu Ying tertawa dingin dan anehnya sosoknya menghilang. Markas besar alam dewa. Feng Wuchen dan Mo Suantian tiba dengan lancar dan tidak ada yang mengikuti mereka sepanjang jalan. Tuan Feng. Ketika Feng Wuchen muncul, banyak ahli di kantor pusat membungkuk dengan hormat. Sekarang seluruh tujuh alam dewa tahu bahwa cincin luar angkasa tiga kali dan mutiara ilahi yang menentang surga dibuat oleh Feng Wuchen dan kantor pusat hanya membantu menjualnya. Karena itu, banyak kekuatan besar dan pakar ingin mengjilat Feng Wuchen. Tuan Feng, bisakah mutiara ilahi yang menentang surga lebih murah? Tumbuhan berumur 3.000 tahun dan harta surga dan bumi, kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Ya, Tuan Feng, hanya kekuatan besar yang mampu membeli cincin luar angkasa tiga kali lipat dan mutiara ilahi yang menentang surga. Kami tidak mampu membelinya sama sekali. Ini tidak adil bagi kami. Tuan Feng, bisakah Anda menjualnya kepada kami dengan harga lebih murah? Banyak ahli memohon. Aku tahu kesulitanmu. Kita akan membicarakannya nanti. Feng Wuchen tersenyum tipis. Chen, tolong, saya sudah mengirim seseorang untuk melapor kepada presiden dan para tetua. Manager Jifeng menyambutnya dengan hormat dan memimpin Feng Wuchen langsung ke istana utama markas. Di aula utama istana utama, Men Zhentian, ketiga tetua, Huang Yun, dan ahli lainnya telah menunggu lama. Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Men Zhentian berkata dengan cemas dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi serius Men Zhentian dan yang lainnya, Feng Wuchen bertanya, Presiden Men, mengapa Anda terburu-buru? Apa yang terjadi? Itu tidak baik. Men Zhentian berkata dengan cemas, dunia ilahi utama dari tujuh dunia dewa telah ditutup oleh penghalang dewa guru yang kuat. Penatua Mi Yuan menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan formasi teleportasi, namun tidak dapat menjangkau dunia ilahi lainnya dengan kata lain, kekuatan utama dunia ilahi yang memiliki hubungan baik dengan pagoda ilahi, markas besar, dan ras monyet ilahi Kuasai penghalang Tuhan, Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening, sepertinya ketujuh dewa utama mencoba mengisolasi kita. Men Zhentian berkata, Ya, memang benar begitu. Feng Wuchen berkata, Memang, ini tidak baik. Huang Yun berkata dengan serius, karena prestise Tuhan Mi Hun dan pagoda ilahi, banyak kekuatan besar dari tujuh dunia dewa bersedia membantu pagoda ilahi. Selain markas besar, jika kekuatan ini bekerja sama, rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak akan mudah bagi tujuh dewa utama untuk menghancurkan kita. Itu sebabnya mereka menutup dunia ilahi. Dengan penghalang dewa Tuhan diaktifkan, formasi teleportasi tidak akan berfungsi. Gu Moyun berkata dengan serius, Kalau begitu, hanya sedikit dari kita yang bisa bertarung melawan tujuh dewa utama dan pasukan bawahan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan kita pasti akan kalah. Feng Wuchen berkata dengan serius. Men Zhentian berkata, Karena inilah pak tua menjadi cemas. Dia menunggu Chen datang untuk membahas tindakan pencegahan. Kita harus memikirkan cara untuk mendobrak penghalang sebelum mereka bergerak. Apakah Master Pagoda dan yang lainnya tahu? Feng Wuchen bertanya. Mereka tahu. Mereka sedang memikirkan cara. Men Zhentian menganggup dan berkata, Penghalang dewa guru sangat menakutkan. Kita tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Hanya ahli kuno yang diketahui Chen yang dapat memecahkan penghalang tersebut. Chen, Presiden benar. Saat ini, hanya ahli kuno yang bisa melakukannya. Huang Yun berkata dengan serius. Feng Wuchen terdiam sejenak, lalu berkata, Bahkan jika penghalang itu rusak, tujuh dewa utama dapat membentuknya kembali. Hasilnya akan sama. Daripada memperingatkan musuh dengan menghancurkan penghalang, lebih baik pikirkan saja metode lain. Metode apa yang bisa dipikirkan Chen? Tujuh dewa utama mungkin akan segera bergerak. Men Zhentian bertanya dengan cemas. 2047. Karena mereka berani bergerak, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Langkah pertama adalah memutus jalur pelarian kita sehingga kekuatan utama dari tujuh alam dewa tidak dapat mendukung kita. Langkah kedua seharusnya mencari cara untuk menunda Santong. Santong adalah keberadaan yang paling mereka takuti. Jika dua langkah ini dilakukan, melenyapkan kami semudah membalikkan tangan. Karena mereka sudah merencanakannya, kami akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Feng Wuchen menganalisis. Dia tidak khawatir sama sekali dan sepertinya sudah memikirkan solusinya. Kalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Men Zhentian dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Huang Yun buru-buru bertanya, Chen, bagaimana kita mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri? Jangan lupa bahwa aku memiliki kekuatan suci ruang waktu. Tidak peduli seberapa kuat penghalangnya, itu tidak akan bisa menghentikanku untuk berteleportasi. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar ini, Men Zhentian dan yang lainnya sangat gembira. Kekhawatiran di hati mereka langsung lenyap. Dengan bantuan kekuatan ilahi ruang waktu Chen, kita pasti bisa secara diam-diam memindahkan para ahli dari berbagai kekuatan besar ke alam dewa. Men Zhentian sangat gembira. Guru masih memiliki kekuatan ilahi ruang waktu. Bukankah itu kekuatan yang hanya dimiliki oleh para penggarap dunia ilahi ruang waktu? Mosuantian diam-diam bingung, tapi dia tidak bertanya. Tujuh Overgod telah menutup alam dewa utama. Para alkemis yang berpartisipasi dalam konvensi alkemis telah tiba di alam dewa. Besok adalah konvensi alkemis, jadi mereka pasti tidak akan bergerak. Kita bisa memanfaatkan waktu besok. Titik-petik 2 Feng Wu Chen melanjutkan. Murid-muridku akan berpartisipasi dalam konvensi alkemis besok, jadi aku akan menyerahkan tugas untuk memindahkan mereka secara diam-diam ke Huang Yun. Ini adalah asal mula kekuatan suci ruang waktu, jadi jangan memperingatkan musuh. Kata Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, dia mengedarkan sejumlah besar kekuatan ilahi ruang waktu dan menyerahkannya kepada Huang Yun. Huang Yun berkata dengan hormat, jangan khawatir Chen, aku tahu apa yang harus kulakukan. Satu hari sudah cukup. Jika aku tidak salah, sisa awan seharusnya melangkah kerana alkemis kaisar ilahi. Aku harus pergi ke istana dewa untuk melihatnya. Cincin luar angkasa tiga kali dan manik-manik ilahi penentang surga hampir terjual abis. Mulai hari ini dan seterusnya, penjualan akan dihentikan. Itu cukup memberi mereka banyak manfaat, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dengan itu, Feng Wu Chen dan Mo Suantian meninggalkan markas besar dan menuju ke kediaman ilahi. Huang Yun, segera pergi ke pagoda dewa dan klan monyet ilahi. Pergi ke berbagai alam dewa bersama orang-orang dari pagoda dewa dan diam-diam bawa mereka ke alam dewa utama sesegera mungkin. Men Zhentian segera memesan. Iya, Huang Yun segera menghilang. Tuan rumah dewa di dunia dewa. Saat ini, kediaman dewa sedang sibuk dengan aktivitas. Para jenius terbaik dari berbagai tempat tinggal dewa telah berkumpul di tempat tinggal dewa dunia dewa utama. Alun-alun yang luas dikelilingi oleh para siswa. Para alkemis jenius di alun-alun sedang bersaing satu sama lain dalam persiapan untuk konvensi alkemis besok. Mengapa alkemis jenius nomor satu di kediaman dewa di dunia dewa utama belum keluar? Mengapa? Apakah Anda meremehkan kami? Kata seorang alkemis kaisar yang saleh dengan sikap dingin dan arogan. Orang jenius nomor satu di kediaman dewa di dunia dewa utama tidak sekuat itu. Bukankah dia adalah alkemis kaisar ilahi? Alkemis kaisar ilahi yang arogan lainnya mencibir. Zhao Qing menatapnya dengan dingin dan berkata, setidaknya dia lebih kuat darimu. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak berani keluar dan merasakan kekuatan jiwaku? Orang itu mencibir mengejek, wajahnya penuh provokasi. Zhao Qing berkata dengan dingin, mari kita lihat seberapa kuat kekuatan jiwamu. Zhao Qing, lupakan saja. Besok adalah konvensi alkemis. Kita hanya akan bersaing dalam konvensi tersebut. Tuan dan para tetua semuanya telah pergi ke pagoda dewa. Jangan biarkan kediaman dewa lain menganggap kita sebagai lelucon. Sisa Cloud dengan cepat menghentikannya. Hah! Zhao Qing mendengus keras dan menarik kembali kekuatan jiwanya. Gu Tianyang, Huang Fu Yan dan petinggi kediaman dewa lainnya, serta banyak guru yang berkuasa, sibuk mempersiapkan konvensi alkemis besok. Sudah bertahun-tahun sejak konvensi alkemis diadakan. Tahun ini, kediaman dewa dunia bawah kita pasti akan mendapat tempat pertama. Kata jenius terbaik dari tempat tinggal dewa Neterward dengan percaya diri. Tempat pertama seharusnya menjadi milik kediaman dewa ilahi kita. Siswa lain mengangkat bahunya. Para siswa dari kediaman dewa semuanya jenius. Mereka sangat arogan dan percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Kepala sekolah ada di sini. Pada saat ini, seorang siswa tiba-tiba berteriak kegirangan. Para siswa kediaman dewa semuanya melihat ke arah pintu masuk kediaman dewa. Kepala sekolah, sisak laut dan yang lainnya bergegas dengan penuh semangat. Feng Wu Chen dan Mo Suantian telah tiba di alun-alun. Para siswa kediaman dewa semuanya membungku hormat. Salam, Kepala Sekolah. Kepala Instruktur, saya telah menjadi kaisar alkemis yang saleh. Saya telah menguasai sebagian besar ramuan kaisar yang saleh dan metode alkimia yang diajarkan Kepala Instruktur kepada kami, Ken Yun menghampiri dan berkata kepada Feng Wu Chen dengan penuh semangat. Feng Wu Chen memandang kedua puluh siswa itu dan tersenyum bahagia, tidak buruk, tidak buruk. Kamu tidak mengecewakanku, seperti yang diharapkan dari siswa jenius di kediaman ilahi. Kepala Instruktur, para siswa istana ilahi semuanya memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Anak ini adalah Kepala Instruktur Istana Ilahi Dunia Dewa Utama. Lelucon macam apa ini? Kemampuan apa yang dia miliki untuk menjadi Kepala Instruktur? Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Apakah aku salah dengar? Kepala Instruktur, apakah murid-murid istana ilahi Dunia Dewa Utama pernah ditendang kepalanya oleh seekor keledai? Kediaman dewa di Dunia Dewa Utama menjadi semakin buruk. Mereka benar-benar sudah sampai pada titik di mana ada anak nakal yang menjadi Instruktur Utama mereka. Kediaman ilahi di Dunia Dewa Utama benar-benar mengecewakan. Siswa terbaik dari berbagai kediaman ilahi semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Kalian semua, diamlah. Menghina Kepala Instruktur sudah cukup untuk mendiskualifikasi Anda. Zhao Qing berteriak marah dengan ekspresi jelek. Sebaiknya Anda tidak meremehkan Kepala Instruktur. Menyinggung dia tidak akan berdampak baik bagi Anda. Nalan Kong mencibir. Para siswa dari berbagai tempat tinggal ilahi semuanya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Di mana Tuan Prefektur dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Kepala Instruktur, pemimpin Prefektur, para tetua, dan para instruktur semuanya telah pergi ke Menara Ilahi untuk mempersiapkan Konvensi Alkemis besok. Kata Cloud Sisa dengan hormat. Apakah pemimpin Prefektur sudah memutuskan siapa yang akan berpartisipasi dalam Konvensi Alkemis? Feng Wuchen bertanya lagi. Seorang siswa berkata, pemimpin Prefektur mengatakan bahwa Kepala Instruktur akan memutuskan. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata dengan santai, Awan Sisa, Zhao Qing, Zhuotianchen, kalian bertiga akan mewakili kediaman ilahi dunia Dewa Utama dalam Konvensi Alkemis. Di mana Zhuotianchen? Feng Wuchen bertanya lagi, tapi dia tidak melihat sosok Zhuotianchen. Kepala Instruktur, Zhuotianchen masih berkultivasi dalam pengasingan. Jawab Zhao Qing. Persiapkan dengan baik. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu berbalik untuk pergi. Hei, Kepala Instruktur Tempat Tinggal Ilahi di Dunia Dewa Utama. Untuk bisa menjadi Kepala Instruktur di usia yang begitu muda, saya bertanya-tanya bagaimana hubungan Anda dengan penguasa Tempat Tinggal Ilahi. Atau apakah Anda naik ke posisi ini melalui beberapa koneksi? Seorang siswa yang sombong bertanya dengan nada mengejek. Saya pikir penguasa Tempat Tinggal Ilahi adalah kerabatnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Kepala Instruktur? Haha, itu benar. Para siswa jenius dari berbagai tempat Tinggal Ilahi tertawa keras. 2048. Bajingan, beraninya kamu melakukan itu. Beraninya kamu menghina Kepala Instruktur. Ini adalah rumah dewa dari alam dewa utama. Tahukah Anda konsekuensi menghina Kepala Instruktur? Jangan terlalu sombong. Kepala Instruktur, mereka menghinamu. Mereka terlalu sombong. Para siswa rumah dewa alam dewa utama sangat marah. Mereka tidak sabar untuk memberi pelajaran kepada para siswa rumah dewa. Wajah Mosuantian juga sangat dingin. Dia tidak sabar untuk merobek mulut para siswa itu menjadi beberapa bagian. Aku pikir para jenius di rumah dewa kita cukup sombong. Aku tidak menyangka mereka akan menjadi lebih sombong lagi. Nalan Kong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti. Leng Ujue berkata tanpa ekspresi. Leng Ujue, bukankah orang di samping Kepala Instruktur Mosuantian, tuan muda dari Sekte Fantasi Tai? Nalan Kong bertanya sambil menatapnya lama. Hem, itu dia. Kudengar dia tidak bisa mengembangkan metode kultivasi atau metode rahasia. Sebaliknya, dia mengembangkan keterampilan tubuh. Dia jenius yang sangat kuat. Aku khawatir dia tidak lebih lemah darimu. Leng Ujue mengangguk. Nih Huang adalah murid dari Kepala Instruktur. Apakah murid orang ini juga? Nalan Kong menebak dalam hati. Feng Wuchen memandang para jenius di alun-alun itu tanpa perubahan ekspresi apapun. Dia kemudian memberi isyarat kepada para siswa rumah dewa untuk tenang. Apakah kalian murid rumah dewa dari alam dewa utama? Kalian semua adalah alkemis tingkat kaisar abadi. Anda memang sangat jenius. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, saya telah menghabiskan banyak harta untuk mendapatkan posisi Kepala Instruktur Rumah Dewa. Haha, aku belum pernah melihat Kepala Instruktur Muda di rumah dewa. Para siswa rumah dewa dari alam dewa utama tertawa sekali lagi. Hei, apakah kamu tidak merasakan tekanan apapun sebagai Kepala Instruktur Rumah Dewa? Apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh instruktur lain? Oh, sebagai Kepala Instruktur, tidakkah Anda ingin menunjukkan kepada kami kemampuan Anda? Seorang siswa bertanya secara provokatif. Kalian semua jenius. Aku tidak semampu kalian. Bukankah aku sudah memberitahumu hal itu? Posisi Kepala Instruktur membuat saya kehilangan banyak harta. Baiklah, kalian juga harus mempersiapkan diri. Konvensi Alkemis besok pasti akan sangat seru. Saya menantikan penampilan Anda. Feng Wuchen tertawa. Dia tidak mau repot-repot bertengkar dengan siswa sombong ini. Melihat Feng Wuchen tidak berniat melanjutkan masalah ini, para siswa istana ilahi menjadi sangat kecewa. Banyak dari mereka diam-diam mengutuk Feng Wuchen karena pengecut. Kepala Instruktur, mereka berlebihan. Apakah Anda tidak akan memberi mereka pelajaran? Cloud Sisa bertanya dengan marah. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Besok, buat saja mereka dengan patuh menutup mulut mereka. Jangan mengungkapkan kekuatan jiwamu yang sebenarnya. Dengan kekuatanmu saat ini, para siswa ini bukanlah tandinganmu. Kesombongan adalah kelemahan mereka. Feng Wuchen tersenyum ringan. Ya, Kepala Instruktur, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sisa Cloud berkata dengan hormat, matanya dipenuhi keyakinan dan tekat. Namun saat Feng Wuchen dan Mo Suantian berbalik untuk pergi, seorang siswa jangkung dan tegap tiba-tiba menyerbu ke arah Feng Wuchen seperti kilat. Dari aura yang kuat ini, budidaya siswa ini telah mencapai ranah Dewa Bintang 1. Kekuatannya sangat kejam. Kepala Instruktur, jika Anda tidak menunjukkan kemampuan kepada kami, apakah Anda meremehkan kami? Siswa yang menyerang berkata dengan dingin. Besok adalah konvensi alkemis. Tidak bisakah kalian bersikap baik? Apakah Anda harus menimbulkan masalah? Feng Wuchen berjalan menuju pintu masuk Istana Ilahi tanpa menoleh ke belakang. Desir. Ledakan. Off. Namun, sebelum murid Dewa Bintang 1 itu bisa mendekati Feng Wuchen, Moswantian tiba-tiba melintas dan meninju wajah murid itu. Dengan ledakan yang keras, kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan siswa tersebut memuntahkan darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan yang sangat cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Siswa Dewa Bintang 1 terkejut. Sangat cepat. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia benar-benar bisa melukai Dewa Bintang 1 dengan satu pukulan. Seorang siswa Dewa Bintang 1 berseru kaget. Keterampilan gerakan macam apa itu? Kecepatan yang sangat mengerikan. Moswantian bahkan belum mengaktifkan asal ilahinya dan dia sudah memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Orang ini sungguh menakutkan. Mata Nalan Kong membelalak kaget. Kekuatan Moswantian sudah berada di atas kekuatanmu. Kecepatannya terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihatnya menyerang. Wajah Leng Wujue juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kis, para siswa istana ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di Alun-Alun, para siswa jenius istana ilahi dari berbagai dunia juga dikejutkan oleh kekuatan Moswantian. Hanya seorang alkemis kaisar ilahi. Jangan sombong di sini. Sebaiknya kalian tutup mulut bau kalian. Kalau tidak, aku tidak keberatan melumpuhkan kalian semua. Kalian tidak perlu berpartisipasi dalam konvensi alkemis besok. Moswantian berkata dengan dingin ketika tatapan dinginnya menyapu para siswa istana ilahi. Dewa bintang satu telah terluka para oleh Moswantian dengan satu pukulan. Bahkan jika Moswantian memandang rendah mereka, bagaimana mungkin siswa lain berani berbicara. Bahkan jika mereka adalah alkemis jenius, pada akhirnya, kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia, dia adalah Moswantian, tuan muda dari sekte fantasi Taiyi di dunia bawah, salah satu jenius terbaik di dunia bawah. Seorang siswa istana ilahi tiba-tiba berseru seolah-olah dia baru saja mengenali identitas Moswantian. Itu benar, itu benar-benar dia. Kapan Moswantian keluar dari pengasingan? Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Saya tidak menyangka kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Siswa lain berkata dengan kaget sambil menatap Moswantian dengan mata penuh ketakutan. Seorang alkemis kaisar ilahi bukanlah sesuatu yang istimewa. Di mata tuanku, kalian hanyalah pemula. Kalian sebenarnya ingin tuanku menyerangmu. Anda tidak memenuhi syarat. Moswantian berkata dengan dingin. Menguasai, mendengar perkataan Moswantian, semua siswa yang hadir kembali melebarkan matanya. Moswantian memang murid dari kepala instruktur. Hati Nalan Kong sedang kacau. Apakah aku salah dengar? Tuan muda dari sekte fantasi Taiyi sebenarnya adalah murid dari kepala instruktur. Sisa cloud, Zhao Qing, dan mata yang lain hampir jatuh. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok Moswantian tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan mengikuti Feng Wuchen keluar dari gerbang istana ilahi. Kecepatan dan kekuatannya yang menakutkan telah benar-benar mengejutkan para siswa di kediaman ilahi. Moswantian telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, pukulan itu sudah cukup untuk membunuh murid dewa bintang satu itu. Penghinaan Moswantian telah membuat marah para siswa istana ilahi, namun mereka tidak berani berkobar. Mereka hanya bisa menahan amarah di dalam hati sampai wajah mereka memerah. Huh, saya tidak percaya Anda berani melumpuhkan saya. Sungguh omong kosong kepala instruktur. Anda hanya tahu bagaimana berdiri di belakang orang lain dan tidak berani menyerang diri sendiri. Pria seperti apa kamu? Jangan meremehkan kami dan mengatakan bahwa kami pemula dan tidak berkualitas. Namun, kami masih lebih baik dari seorang pengecut sepertimu. Anda seorang pengecut. Seorang siswa Divine Emperor Alchemist mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Apakah dia idiot? Tidak bisakah dia melihat bahwa kepala instruktur tidak suka menyerang? Beraninya dia bicara omong kosong. Nalan Kong memandang siswa jenius itu seolah-olah dia idiot. 2049 Feng Wuchen berjalan ke pintu masuk kediaman ilahi dan tiba-tiba berhenti. Menguasai, Moswantian memandang Feng Wuchen. Pada saat ini, tempat tinggal spiritual sangat sunyi. Semua orang memandang Feng Wuchen. Ketakutan, antisipasi, kegembiraan, dan segala macam emosi hadir. Melihat mata Feng Wuchen, para siswa kediaman ilahi dari seluruh alam merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Kamu sengaja memprovokasi dan mengejekku. Kamu hanya ingin memaksaku untuk menyerang. Aku lihat kamu sangat marah sekarang. Perasaan dipandang rendah pasti sangat tidak nyaman, bukan? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Jika itu masalahnya, aku akan. Aku tidak akan bergerak. Aku akan membuatmu marah sampai mati. Haha. Feng Wuchen tiba-tiba tertawa, berbalik, dan berjalan keluar dari kediaman ilahi. Di alun-nalun kediaman ilahi, banyak siswa yang terjatuh seketika. Nalan Kong, Remnan Cloud, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mo Suantian juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Lalu, dia langsung mengejarnya. Feng Wuchen sedikit banyak marah atas ejekan dan penghinaan para siswa ini, tetapi dia tidak cukup marah untuk melawan mereka. Tuan, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Mo Suantian bertanya dalam perjalanan kembali ke Kuil Dewa Naga. Khawatir tentang apa? Feng Wuchen memandang Mo Suantian. Tuan besar dan tujuh tuan besar sedang mengepung kita. Tujuh tuan besar mengendalikan alam ilahi utama, dan mereka memiliki banyak kekuatan besar dan ahli di bawah mereka. Bahkan jika kita dapat mentransfer kekuatan utama dari semua alam yang bersedia membantu kita, kita pasti bukan tandingan mereka. Tidak peduli seberapa kuat senior Santong, begitu perang pecah, dia tidak akan bisa melindungi banyak orang, kata Mo Suantian dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, setelah perang pecah, korban jiwa tidak bisa dihindari. Selain itu, mereka ingin menghancurkan saya. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa menghadapinya. Apa gunanya khawatir? Jika mereka benar-benar punya cara untuk menahan senior Santong, kita tidak akan bisa melawan sama sekali, kata Mo Suantian. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kembalilah dan berkultivasi. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Feng Wuchen menyeringai. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari konvensi alkemis dari tujuh alam dewa. Para eselon atas dari berbagai alam telah berkumpul di Menara Ilahi para alkemis. Bagi seorang alkemis, Menara Ilahi adalah eksistensi tertinggi yang mewakili jalur kehidupan semua alkemis di tujuh alam ilahi. Di Plaza Pagoda Ilahi yang megah, Pagoda Ilahi telah mengatur tujuh kursi, mewakili tujuh istana dewa alam dewa. Konferensi alkemis adalah acara di mana tiga alkemis paling berbakat dipilih dari tujuh istana dewa untuk bersaing dan bertukar petunjuk satu sama lain. Namun, sudah bertahun-tahun sejak diadakannya. Enam tempat tinggal ilahi lainnya mendukung diadakannya konferensi alkemis tahun ini. Selain itu, eselon atas dari enam tempat tinggal ilahi dan banyak siswa jenius juga telah datang. Selain itu, banyak alkemis kuat dari tujuh alam ilahi juga datang tanpa diundang. Mereka semua ingin menyaksikan penampilan seru generasi muda. Alkemis telah mengumpulkan begitu banyak alkemis kuat dari tujuh alam ilahi sehingga ketujuh dewa master tidak berani mengambil tindakan. Konsekuensi dari menyinggung semua alkemis dari tujuh alam ilahi akan sangat buruk. Di alun-alun, pemusnahan kaisar muncul dalam sekejap. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Terima kasih banyak sudah datang. Pagoda ilahi menyambut semuanya. Konvensi alkemis yang sudah bertahun-tahun tidak diadakan secara resmi dimulai hari ini. Begitu kata-kata kaisar pemusnahan jatuh, seluruh alun-alun bersorak-sorai. Para siswa jenius dari berbagai tempat tinggal ilahi tidak sabar untuk memenangkan tempat pertama dalam konvensi alkemis. Jika mereka memenangkan tempat pertama, nama mereka akan mengguncang seluruh tujuh alam ilahi. Siapa yang tidak ingin menjadi jenius nomor satu di tujuh alam ilahi? Douluo, apa itu konvensi alkemis? Feng Wuchen memandang Douluo dan bertanya. Douluo menjawab dengan hormat, melapor kepada tetua tamu, konvensi alkemis dibagi menjadi kendali seseorang atas api sejati, kendali seseorang atas kekuatan jiwa, pil, harta karun, rune, dan jumlah kegagalan dalam menempa. Terakhir, kualitas penyempurnaannya diadili. Bagaimana pemenangnya ditentukan? Feng Wuchen bertanya lagi. Yang terkuat dari tujuh tempat tinggal ilahi akan maju ke babak berikutnya, sedangkan sisanya akan tersingkir. Hal yang sama berlaku untuk pengendalian kekuatan jiwa. Mereka yang gagal lebih dari dua kali juga akan tersingkir. Pada akhirnya, kualitas penyempurnaan mereka akan ditentukan. Ini bukan kompetisi individu, tapi kompetisi tim. Oleh karena itu, terserah pada mereka untuk memutuskan hasilnya. Ada banyak alkemis kuat yang hadir, dan mereka akan tahu, jawab Douluo dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Di alun-alun, para siswa dari tujuh tempat tinggal ilahi telah tiba. Mereka dibagi menjadi tujuh kelompok, mewakili tempat tinggal ilahi masing-masing. Pemusnahan kaisar melambaikan tangannya, dan segala jenis materi muncul di depan masing-masing kelompok. Ada juga empat jenis tungku yang berbeda. Konvensi alkemis dimulai. Pemusnahan kaisar tersenyum tipis. Para alkemis jenius dari tujuh tempat tinggal ilahi sedang mendiskusikan siapa yang akan mengambil langkah pertama. Karena ini adalah kompetisi tim, mereka secara alami akan memilih salah satu yang memiliki pengendalian api terkuat. Dalam hal pengendalian tembakan, Zuo Tianchen lebih kuat. Biarkan dia mengambil langkah pertama. Mereka semua adalah alkemis jenius terbaik dari berbagai tempat tinggal ilahi. Jangan meremehkan mereka, kata Zhao Qing dengan sungguh-sungguh. Zuo Tianchen, jika kamu tidak keberatan, aku ingin pergi dulu. Sisa Cloud memandang Zuo Tianchen dan berkata, Silakan, saya juga ingin melihat seberapa banyak Anda telah berkembang dari ajaran kepala tutor, kata Zuo Tianchen tanpa ekspresi. Remnan Cloud berjalan keluar dengan sedikit senyum, penuh percaya diri. Kepala Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya juga akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya tidak kalah dengan mereka. Sisa Cloud berpikir dalam hati. Saat ini, perwakilan dari berbagai tempat tinggal ilahi telah tiba, dan kompetisi telah dimulai. Remnan Cloud melambaikan tangannya, dan lusinan tanaman herbal beterbangan. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam tungku dalam satu tarikan napas, diikuti oleh api primordial. Mata semua orang tertuju pada alun-alun. Terjadi keheningan total. Anak ini memasukkan semua tanaman obat ke dalam tungku. Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Apakah menurutnya semakin banyak dia melakukan kalsinasi, semakin baik pengendalian apinya? Mengkalsinasi begitu banyak tumbuhan berarti mendekati kematian, kecuali dia berhasil mengkalsinasi semuanya. Teknik macam apa ini? Pak Tua belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak alkemis yang hadir sangat bingung. Kebanyakan dari mereka memandang Remnan Cloud seolah dia idiot. Sungguh kecepatan kalsinasi yang cepat. Dia bisa mengendalikan kalsinasi lusinan tumbuhan pada saat yang bersamaan. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Zuo Tianchen sedikit mengernyit. Dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar berhasil mengkalsinasi lusinan tumbuhan. Bagaimana mungkin pengendalian api anak ini sangat kuat? Dia telah mencapai titik kesempurnaan. Mengkalsinasi lusinan tumbuhan pada saat yang sama, kecepatannya sebenarnya lebih cepat daripada mengkalsinasi batu spiritual abadi. Awalnya, mereka mengira Remnan Cloud itu idiot, tapi setelah beberapa menit, mereka terkejut. Banyak alkemis kuat berseru kaget. Para alkemis bahkan lebih terkejut lagi. Bang! Dalam waktu kurang dari 10 menit, Remnan Cloud melambaikan tangannya, dan dengan suara keras, tutup tungku terbuka. Cairan hijau seukuran lengkeng terbang keluar, memancarkan auraki spiritual yang kuat. Remnan Cloud adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikannya. 2050. Saya selesai. Sisa Cloud memandang kaisar pemusnahan dan berkata dengan hormat. Di alun-alun, siswa jenius lainnya memandang Remnan Cloud dengan linglung seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka semua jenius, tapi kenapa kesenjangannya begitu besar? Mereka merasa menjadi sampah di depan Remnan Cloud. Bagaimana itu? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Sisa Cloud berjalan kembali dengan senyum bahagia. Zhao King tersenyum, mengesankan. Saya terkesan. Dalam waktu sesingkat itu, Anda tidak hanya berhasil menerobos, tetapi Anda juga meningkat dalam segala aspek. Bimbingan kepala mentor sungguh mengesankan. Saya bisa berkembang pesat karena bimbingan yang cermat dari kepala mentor, kata Remnan Cloud dengan bangga. Dia tahu bahwa tanpa bantuan Feng Wu Chen, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Zuo Tian Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, Huh! Jangan terlalu bangga, pengendalian api Anda memang kuat, tidak kalah dengan saya. Tapi Anda baru saja menjadi alkemis kaisar abadi. Anda mungkin tidak dapat memurnikan pil kaisar abadi. Sisa Cloud mengangkat bahu dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Dia melirik Feng Wu Chen, yang duduk di sebelah Guti Anyang. Melihat Feng Wu Chen mengangguk sambil tersenyum, Remnan Cloud dipenuhi dengan rasa pencapaian. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Mengkalsinasi lusinan tumbuhan secara bersamaan. Semakin kuat ramuannya, semakin besar kendali apinya. Tapi apakah tumbuhan yang lebih lemah tidak terpengaruh? Dan dia sangat cepat. Mentor tidak pernah memberitahu kami tentang metode kalsinasi yang begitu ajaib. Begitu pula dengan ketua, di mana dia mempelajarinya. Aku tidak percaya, apinya sama dengan api kita. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Di alun-alun, para siswa istana ilahi tercengang dan bingung. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis jenius. Pemusnahan kaisar memuji dengan gembira. Dia sangat puas dengan kinerja Remnan Cloud. Aku tidak menyangka bocah ini akan berkembang pesat. Pengendalian apinya sangat kuat. Patua terkejut dan terkejut. Guti Anyang berkata dengan penuh semangat. Dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Huang Fu Yan berkata dengan kaget, bahkan patua pun tidak bisa mengendalikan api dengan baik. Tapi sisa awan mampu melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kalsinasinya bahkan lebih cepat daripada patua, dan tekniknya bahkan lebih baik. Lebih terampil. Tetua tamu terlalu menakutkan. Mengajar selama 4 jam, dan setiap beberapa hari sekali. Peningkatan dari Remnan Cloud dan yang lainnya benar-benar tidak terbayangkan. Bagaimana tetua tamu melakukannya, Niking dan instruktur lainnya juga sangat tercengang. Feng Wu Chen telah mengajar kurang dari 5 kali, dan setiap kali hanya selama 2 jam, tetapi dia dapat meningkatkan rana alkemis dari 20 siswa secara signifikan. Dalam hal pemurnian, dia bahkan melampaui murid-murid istana ilahi. Dia bahkan membantu Ken Yun menerobos rana alkemis kaisar ilahi dalam waktu singkat. Manor Lord Gu, teknik apa ini? Apakah muridmu ini biasanya meramupil seperti ini? Salah satu kepala Manor mau tidak mau bertanya dengan kaget. Mengalsinasi lusinan ramuan obat pada saat yang sama bukanlah hal yang pernah terjadi. Ini terlalu ajaib. Apakah ini teknik ajaib yang diturunkan oleh Lord Soul Destroyer? Kepala Manor yang lain bertanya. Manor Lord Gu, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa istana Anda memiliki teknik kalsinasi yang begitu ajaib? Tujuh istana ilahi berasal dari cabang yang sama, maju dan mundur bersama, tetapi Anda tidak memberitahu kami. Ini salahmu. Jika Anda tidak memberitahu kami, orang tua ini tidak akan pergi setelah konferensi alkemis selesai. Keluh penguasa istana ilahi lainnya. Tidak hanya ke enam kepala istana dan tetua, banyak alkemis yang hadir juga sangat penasaran. Mendengar ini, Gu Tianyang tersenyum bahagia dan berkata, Kepala Bangsawan, Anda salah paham. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Pak Tua melihat awan sisa mengkalsinasi tanaman obat seperti ini. Bukannya dia tidak memberitahu Anda. Selain ensiklopedia kedokteran, guru tidak mewariskan hal lain, tambah kaisar penghancur jiwa. Kalau begitu pasti ada seseorang yang membimbingnya, kan? Pak Tua tidak percaya bahwa siswa jenius ini bisa mengetahuinya sendiri, seorang tetua berkata dengan tergesa-gesa. Iya, saya ingin tahu ahli mana yang membimbingnya. Semua orang bertanya satu demi satu. Mereka semua ingin tahu siapa yang membimbing Remnan Cloud dan ingin bertemu dengan pakar ini. Huang Fu Yan tersenyum tipis dan berkata, Semuanya, harap bersabar. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah konferensi. Penatua Huang Fu benar, jangan tunda konferensinya, kata Penatua Miyuan dengan tenang. Begitu Miyuan berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Setiap orang harus menghormati tokoh terkemuka di tujuh alam dewa ini. Tidak peduli betapa penasarannya mereka dan seberapa besar keinginan mereka untuk mengetahui siapa yang membimbing Remnan Cloud, mereka hanya bisa menahannya. Setelah lebih dari 10 menit, para siswa yang mengikuti kompetisi telah selesai melakukan kalsinasi satu per satu. Awan sisa telah memenangkan kendali api primordial. Saya yakin tidak ada yang keberatan, bukan. Kaisar penghancur jiwa mengumumkan dengan keras. Tidak ada yang berbicara atau keberatan. Bahkan orang idiot pun tahu siapa yang memiliki kendali terbaik atas api primordial. Mata semua orang tertuju pada Remnan Cloud. Mereka semua dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dalam sejarah konferensi alkemis, Remnan Cloud adalah alkemis jenius pertama yang memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Sisa Cloud menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Segera setelah kaisar penghancur jiwa selesai berbicara, para instruktur dan siswa jenius dari alam Overgod bersorak gembira. Awan sisa, awan sisa, para siswa bahkan meneriakan nama Remnan Cloud. Sisa Cloud langsung menjadi pusat perhatian. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Namun, ada satu orang yang ekspresinya sangat jelek. Itu adalah Zhuotian Chen. Sebagai alkemis jenius nomor satu di alam Overgod, pusat perhatian Zhuotian Chen dicuri oleh Remnan Cloud. Bagaimana dia bisa bahagia? Chen, ada ahli yang diam-diam mengawasi. Saat ini, suara Huang Yun terdengar di telinga Feng Wu Chen. Mereka tidak berani bergerak. Abaikan mereka, kata Feng Wu Chen melalui telepati. Ada banyak alkemis kuat dan alkemis jenius dari tujuh alam dewa yang hadir. Tujuh Overgod secara alami tidak akan berani bergerak saat ini. Terlebih lagi, Zhuotian Chen adalah cucu Kaisar Tianhun. Begitu mereka bergerak, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melukai Zhuotian Chen? Selanjutnya, kontrol kekuatan jiwa. Kaisar penghancur jiwa berbicara lagi. Dia melirik ke setiap kelompok alkemis jenius. Pengendalian kekuatan jiwa sebenarnya adalah kekuatan dari sari tumbuhan dan berbagai bahan. Saya akan melakukannya, kata seorang siswa dengan percaya diri. Pengendalian kekuatan jiwa adalah aspek terkuat dari alkemis top alam Overgod. Jika mereka tidak kuat dalam aspek ini, mereka tidak bisa disebut sebagai alkemis jenius. Zhuotian Chen, pergilah. Kamu sudah mengasingkan diri begitu lama, dan kultifasimu telah meningkat pesat. Mari kita perlu aswawasan alam Overgod. Zhao Qing melirik sisa klaud dan berkata kepada Zhuotian Chen. Zhao Qing dapat melihat bahwa ekspresi Zhuotian Chen sangat jelek. Jika Zhuotian Chen menang, dia secara alami akan mampu merebut kembali kejayaannya. Kepala instruktur berfokus pada pengendalian kekuatan jiwa. Saya pikir saya harus pergi. Sisa klaud melirik Zhuotian Chen yang diam sebelum berbicara. Anda, Zhuotian Chen menatapnya dengan dingin. Remnan klaud mengangkat bahu dan berkata, jangan meremehkan saya. Menurut saya kendali saya atas kekuatan jiwa tidak lebih buruk daripada milik Anda. Terima kasih.